Berita besar ketiga adalah, vaksin itu sudah ada, alhamdulillah ya, itu menurut Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga, Indonesia itu akan mendatangkan vaksin dari tiga negara. Satu dari Tiongkok, dua dari Korea Selatan, tiga dari Inggris. Jadi tidak betul kalau hanya dari Tiongkok, ini taruh di garis bawahnya. Nah, untuk vaksin itu dipakai, harus dites tiga kali, dua di negaranya, satu di negara konsumennya. Nah, Tiongkok ini sudah melakukan dua kali tes di negaranya, maka di negara konsumennya kita dilakukan tes ketiga. Yang Korea dan Inggris belum melakukan tes kedua di negaranya, maka barangnya belum datang ke Indonesia karena tes keduanya aja belum, ya kira-kira begitu. Jadi kalau kena-kira kuno di Cina, di Tiongkok, karena sudah melakukan dua tes di negaranya. Apakah hanya Tiongkok? Tidak, ada Korea, ada juga Inggris. Nah, kalau yang Tiongkok kerjasamanya dengan Bio Farma, kalau Korea kerjasamanya dengan Kalbe Farma, kalau yang Inggris dengan AstraZeneca namanya, perusahaannya. Jadi buat kita sama mana aja yang duluan kan? Nah, untuk tes ketiga di negara konsumen, kita butuh 1.600an relawan. Jadi tolong diberitakan, pembukaan, kerelawanan, bisa kegugus tugas mendaftarkan. Ini sebagian dari kami juga yang memenuhi syarat, itu bisa mendaftarkan diri. Dan namanya vaksin kan bukan percobaan aneh-aneh, ini hanya disuntik biasa, terus dilihat imunitasnya meninggi, menguat terhadap virus, ya kira-kira begitu.